Kunci untuk mencetak santri pondok pesantren yang cerdas berkualitas dan berkarakter harus diimbangi dengan pembekalan pengetahuan umum. Salah satunya dunia wirausaha yang bisa melatih kreatifitas dan talenta dari setiap individu. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas lulusan pondok pesantren, Chairman and CEO NNC Group hari tanah si video berdialog dan berbagi pengalaman seputar dunia kewirausahaan dengan para santri di pondok pesantren Jus Tanul Muta Alimat, Tiblitar, Tewa Timur. Saya rasa di pondok juga perlu dikembangkan selain pendidikan agama, juga pendidikan yang lain supaya mereka juga bisa memahami lebih baik lagi tentang usaha. Ya tentunya di bidang apa itu sesuai bidangnya masing-masing ya. Masalah progresi itu kan bisa macam-macam berkandung dari daerahnya. Tapi perlu dikombinasi dengan tentunya pelajaran-pelajaran yang mengarahkan mereka pada satu karir yang bisa jadi pengusaha terbentuk. Karena Indonesia itu perlu sekali untuk menambah jumlah pengusaha di Indonesia. Karena sangat kurang, apalagi pertumbuhan-pertumbuhan yang sangat pesat. Setiap tahun kebutuhan laman kerja itu sangat pesat. Sementara itu saat melanjutkan Kavari Ramadan ke Kota Kediri, hati mengelar silatulah dengan wali kota Kediri, Abdulong Abu Bakar. Safari Ramadan dilakukan untuk mempererat ikatan persaudaraan dari berbagai elemen masyarakat demi tersiputannya Indonesia yang bersatu. Dari Jawa Timur, Sipri Liputan, NLC Media melaporkan.